Setelah molor selama 3 bulan, lelang jabatan 31 organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jambi menemui babak baru. Gubernur Jambi, Zomizola Baru saja menyetujui perombakan 5 nama panitia seleksi lelang jabatan. Dari 5 nama pansi lelang sebelumnya, posisi Irman Syahrahman, PLT Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai anggota panitia seleksi digantikan dengan Hailani. Sementara 4 anggota panitia seleksi lainnya tetap, yaitu PLT Sikda Provinsi Jambi Irwan Malik serta 3 guru besar Universitas Jambi yaitu Sukam Tomo Talib serta Amri Amir. PLT Sikda Provinsi Jambi Irwan Malik menjelaskan, 5 nama tersebut akan segera diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk disetujui. Pihaknya menargetkan proses elang jabatan dibuka paling lambat pekan depan. Persetujuan pansel telah disetujui Pak Kemenang, sekarang kan sudah setuju undur saya kan harus koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Makanya kami lagi cari waktu untuk ke Jakarta untuk mengkonsensikan ini. Kalau nanti KSN sudah setuju, baru kita umumkan. Saya pikir sudah ya, seingat saya ya, seingat saya sudah. Jadi saya minta ke Pak Sekda untuk segera ditindak lanjut untuk dapat lelang jabatan. Kapan itu dimulai Pak? Segera. Anton Jack TV melaporkan.